Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi sasaran maraknya peredaran narkoba. Maka dari itu, Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono mencium bakal adanya transaksi dan pesta narkoba di wilayah hukum Sarolangun dan konvoy kendaraan menyambut euforia pergantian tahun. Kapolres akan mencadikan atensi di saat pergantian tahun baru tersebut. Menyambut perayaan malam pergantian tahun baru 2022 di Kabupaten Sarolangun, euforia masyarakat dalam menyambut malam tahun baru menjadi atensi khusus Kapolres Sarolangun dalam mengintai peredaran narkotika serta pesta narkoba yang bisa saja dilakukan di kalangan muda warga Sarolangun. Pergerakan bakal adanya transaksi dan pesta narkoba telah tercium pihak kepolisian. Selain peredaran narkoba, polisi memprediksi atraksi konvoy kendaraan akan memadati jalur lintas Sarolangun dan berdampak pada terganggunya aktivitas warga sebagai pengguna jalan raya. AKBP Sugeng Wahyudiono akan menjadikan kedua hal tersebut sebagai atensi dalam menyambut pergantian malam tahun baru. Namun Kapolres tidak menyebutkan di mana saja daerah khusus yang akan dijadikan atensi penggitaian pihak kepolisian. Yang sering terjadi di akhir tahun atau perayaan natal salah satunya adalah pesta narkoba, pesta sabu, pesta miras, atau balap liar juga. Itu juga termasuk kegiatan-kegiatan yang rentan terjadi di akhir tahun. Karena biasanya masyarakat itu yang eforia terhadap adanya pergantian tahun. Nah ini yang tadi dipesankan oleh Bapak Kapolres dalam amena geliau, bahwa pelaksanaannya perayaan natal ataupun tahun baru dengan tetap memberikan protokol kesehatan. Selain itu Kapolres berharap dukungan warga Sarolangun untuk segera memberitahukan informasi bila diketahui akan adanya transaksi dan pesta narkoba, sehingga polisi akan segera menindak lanjutinya. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.